Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Yang sama-sama kita melihatkan dan kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo Beserta Ibu Negara, Ibu Iryana Joko Widodo Yang kami melihatkan Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. Dr. Kiyahi Haji Ma'ruf Amin Beserta Ibu Ibu Negara keempat, Ibu Haja Sinta Nuryah Wahid Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Bapak Muhammad Yusuf Kala Yang kami melihatkan Bipinan Lembaga Negara Bapak Ketua MPR RI Ketua DPR RI Ketua DPD RI Ketua MARI Ketua MKRI Ketua KYRI Yang kami hormati para Duta Besar Negara Sahabat Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju Yang kami hormati Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Jenderal TNI Poneperan Prabowo Subianto Yang saya hormati Panglima TNI dan para Kepala Staff Beserta Ibu atau yang mewakili Serta jajaran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Mudara Para Kepala Lembaga, para Ketua Partai Politik atau yang mewakili Para anggota DPR RI Sekretaris Kompolnas beserta Komisioner Kompolnas Para Kapolri pada masanya dan seluruh senior pendahulu Ibu Ketua Umum Bayangkari Beserta Pengurus Pusat Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari Bapak Polri dan para Pejabat Utama Mabes Polri Para Komisaris dan Dirut pada BUMN Tokoh agama, ulama, cendikiawan, dan tokoh-tokoh masyarakat Atasnya Kepolisian Negara Sahabat dan Panetsi Polri Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pimpinan Organisasi Kepemudaan dan Kemahasiswaan Pimpinan Konfederasi Buruh Anggota TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara Rekan-rekan dan Saudara Serta para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati Puji dan syukur kehadiratuhan yang maizah kita masih dapat berkumpul di sini Dalam rangka Upaca Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 Suatu kehormatan bagi kami, Bapak Presiden Republik Indonesia Beserta Ibu Negara berkenan hadir di tengah padatnya tugas kenegaraan Kami berkomitmen untuk terus memegang teguh seluruh amanat Bapak Presiden Kami juga mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian Atas kehadirannya di hari yang berjarah bagi Polri Tahun 2024 menjadi sejarah perjalanan Bayangkara Di tengah pesta demokrasi Indonesia Polri bersama TNI, penyelenggara pemilu dan elemen masyarakat lainnya Berjuang mengawal proses demokrasi Dan menjaga kebersamaan, persatuan serta kesatuan bangsa Syukur Alhamdulillah, pemilu 2024 berhasil tersenggara Dengan stabilitas kamtip mas yang terjaga Karena kita memiliki cita-cita yang sama untuk Indonesia maju Sementara lagi kita juga akan menyelenggarakan tahapan pilkada serentak 2024 Oleh karena itu, Polri telah melakukan pemetaan Melalui indeks potensi kerawanan pilkada Sebagai dasar melaksanakan operasi mantap raja Dan Satgas Nusantara Calling System Rangkaian Hari Bayangkara tahun ini juga menjadi bagian dari pengabdian masyarakat Dan calling system untuk meningkatkan kepedulian, kebersamaan, dan sinergitas Berubah penyaluran paket bansos, kegiatan bedah rumah, kegiatan pembangunan fasilitas air bersih Hingga bakti religi pada rumah-rumah ibadah Guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan pemberantasan stunting Maka diselenggarakan bakti kesehatan berupa pengobatan gratis termasuk kepada Kelompok disabilitas, penanganan stunting, donor darah, dan pelatihan bantuan hidup dasar Untuk meningkatkan sinergitas dan kolaborasi Polri menyelenggarakan olahraga bersama Lomba tiga pilar, perlombaan polsus, satpam, dan BUJP teladan Selain itu terdapat pula perlombaan olahraga Berupa basket, volley, badminton, semeda, judo, karate, dan menembak Untuk melatih ketangkasan serta kerjasama Kemudian terdapat lomba debat hukum Yang diikuti rekan-rekan mahasiswa Sebagai agen of change yang akan mewarnai Indonesia ke depan Dari 238 kampus untuk mengasah potensi Dan bertukar gagasan di bidang hukum Di bidang seni dan kreativitas terdapat lomba kreatif setapak perubahan Yang diikuti seniman dan budayawan Guna menyeluruhkan karya bertemakan persatuan dan kesatuan Serta semangat perubahan Demi terwujudnya Indonesia Mas 2045 Selain itu terdapat lomba setindap komedi Untuk menyampaikan kritik kepada Polri Sebagai wujud keterbukaan dan organisasi yang tidak anti-kritik Pak Kelaran Wayang Kulit Sosok memberani berintegritas dan rela berkorban Demi menegakkan keberanan dan keadilan Sosok terdapat juga dijaring melalui Hugeng Awards Berdasarkan lebih dari 10.000 usulan masyarakat Akan dipilih pewaris semangat Jenderal Hugeng Di lima kategori yaitu berintegritas inovatif Berdedikasi, pelindung perempuan dan anak Serta tapal batas dan pedalaman Dalam rangka meningkatkan semangat pengabdian Dan nilai-nilai kejuangan Polri melaksanakan pembinaan tradisi Pemulihaan nilai-nilai tribrata Jiarah dan tabur bunga Kami juga melaksanakan anjang sana Kepada tokoh-tokoh dan keluarga besar Polri Sebagai wujud kesadaran umat beragama Dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maisa Polri menyelenggarakan lomba bidang keagamaan Yang diikuti oleh anggota Polri Meliputi lomba da'i Menyanyikan lagu rohani Membaca seloka dan kitab suju Untuk mendoakan para pemimpin bangsa Dan masyarakat Senantiasa diberikan kekuatan Dalam menghadapi tantangan Demi memwujudkan cita-cita bangsa Yang bersatu Berdaulat, adil, dan makmur Dan puncaknya hari ini Lebih dari 200 ribu tamu undangan Dan masyarakat hadir di Monas Untuk memberikan hari ulang tahun Polri Sekaligus menikmati basa RUMKM Serta pesta rakyat Sebagai wujud kedekatan Polri Dengan masyarakat Dalam bubacar ini Kita melihat peragaan Al-Matsus dan Devilei Kepolisian Yang menunjukkan kesiapan Polri Dalam melaksanakan tugas pengabdian Dilanjutkan dengan kegiatan sekurun Mohon izin Bapak Presiden Setelah acar ini Terdapat pertunjukan kolosal Yang memadukan peragaan Polri Tarian dan lagu Nusantara Tentang persatuan dan kesatuan Demi Indonesia Maju Harapannya rangkaian hari Bayangkara Dapat memacu semangat Polri Dalam melaksanakan tugas pengabdian Sekaligus mengokohkan rasa persatuan Dan kesatuan seluruh elemen bangsa Sebagai modal kekuatan Demi memwujudkan Indonesia Mas 2045 Pada kesempatan ini Kami mengucapkan terima kasih Dan apresiasi setinggi-tingginya Atas dukungan Bapak Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia Anggota DPR RI dan DPD RI Kementerian, Lembaga, TNI Pemerintah, Daerah, Mitra Kerja Toko-toko Ormas, OKP, Buruh, NGO, Aktivis Mahasiswa, serta seluruh elemen masyarakat Tidak lupa kami sampaikan terima kasih Dan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada seluruh anggota Polri Beserta keluarga Dimanapun bertugas Kami mengucapkan permohonan maaf Apabila dalam pelaksanaan tugas Masih banyak terdapat kekurangan Dan kami terus berkomitmen Untuk membuka ruang kritik Saran serta aspirasi Dalam rangka evaluasi Dan perbaikan organisasi Sehingga dapat terus melakukan Setapak berubahan Demi mewujudkan Polri yang dicintai Sesuai harapan masyarakat Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia Kami berkomitmen Untuk menjadi bayang karas jati Yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat Bangsa dan negara Untuk kemajuan Indonesia Demikian sambutan kami Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Senantiasa memberikan petunjuk dan peninggungan Kepada kita semua Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi 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 Om Saya masih tertarikan Saksikan program-program Pompas TV Melalui siaran digital PTV dan media streaming lainnya Kompas TV Indopendent Terpercaya Terpercaya